Ketatnya persaingan telah membuat sejumlah kooperasi dan usaha mikro kecil menengah gagal dalam pengelolaan atau manajemen usaha sehingga menurunnya produktivitas dan membuat KUMKM rugi bahkan bangkrut Untuk mencegah hal tersebut, langkah pembinaan dan dukungan bagi KUMKM harus terus ditingkatkan Usaha kooperasi dan UKM memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan denyut nadia ekonomi Aceh Kata Nova saat membuka sosialisasi dan BIMTEK program inklusif, lembaga pengelola dana bergulir, kooperasi dan usaha mikro kecil menengah di Hotel Grenangro, Rabu 30 Mei 2018 Secara total, kata Nova, sektor kooperasi dan UKM berkontribusi 55,56% untuk PDRB nasional Khusus untuk Aceh, sektor ini menjadi pemegang kendali ekonomi rakyat dengan daya serap tenaga kerja mencapai 85% Di Aceh terdapat sekitar 3.600 kooperasi aktif dan lebih dari 90.000 unit UMKM Nova menjelaskan salah satu kendala yang kerap dialami oleh sektor KUMKM di Aceh adalah masalah permodalan Kehadiran lembaga pengelola dana bergulir yang dibentuk pemerintah pada tahun 2006 sangat diharapkan dapat membantu pengembangan usaha KUMKM di Aceh Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran lembaga tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!